Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang saya hormati Jadi siang hari ini Kami bertimpul makan siang bersama di rumah Bersama dengan teman-teman partai koalisi Yaitu dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Kadul Sejahtera Ini adalah obrolan rutin yang sebenarnya berlangsung terus-menerus selama ini Jadi banyak hal yang dipercarakan Update dan tuyuk Suasananya solid Suasana siap untuk bergerak bersama Jadi saya menyampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman semua yang ikut hadir siang hari ini Biasanya kegiatan rumput-rumput kita tidak terliput Kali ini terliput Tapi selama ini selalu jalan terus Nah, ada pun apa yang dibicarakan tadi Nanti saya akan minta Pak Sudirman Syed ya untuk menceritakan Tadi kita mendengar penjelasan bahwa hari ini Teman-teman koalisi berkumpul di Jaya Mata Anis Dan itu korum rutin Berjalan terus Kadang-kadang sepekan dua kali, kadang-kadang sepekan tiga kali Setiap pekan pasti ada pertemuan Dan hari ini bertemu untuk mendengar berbagai progres atau update dari masing-masing partai politik Tentu yang paling baru adalah Kita tahu kemarin Kita tunggu proses sentral yang sedang berlangsung Dan Dalam proses finalisasi mudah-mudahan Nah, hari ini kita ingin mendengar penjelasan langsung dari Teman-teman Demokrat Tapi juga mungkin nanti dari BKS Dan mungkin disusul dengan dari Nasdem Jadi Alhamdulillah Kemarin Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimuthi Yudhoyono Telah menyampaikan posisinya secara terang dan derang Terkait untuk mengusung Pak Anis Baswedan sebagai calon presiden 2024 Nah, tentu harapan kami adalah bahwa tiga partai segera menadatangani Menadatangani dukungan untuk Pak Anis sebagai calon presiden Nah, ini yang kami sedang terus dorong Tentu juga kami yakin bahwa Mesdem dan BKS juga akan mensegarakan itu Karena yang paling penting adalah Deklarasi yang 20% PT ini Deklarasi Karena Kan banyak yang menanyakan Kenapa nggak bikin kayak Nasdem lakukan Kenapa ini hanya rilis Nah, menurut kami Deklarasi yang paling penting adalah Deklarasi 20% Dan kemudian itu kemudian diglorifikasikan oleh rakyat Artinya Deklarasi nasional harus diakukan oleh Para Ya, para pendukung Rakyat pendukung perubahan di seluruh klasak Indonesia Itu yang paling penting Jadi, kami sangat berharap dan berterima kasih Bahwa pertemuan dan niat baik kita semua ini semakin solid Terima kasih Dalam kesempatan ini Saya pertama-tama ingin menyampaikan Apresiasi ya kepada Partai Demokrat yang kemarin Ketua Umumnya Saudara Agus Faribut Yudhoyono Sudah menyampaikan tentang sikap dari Partai Demokrat Terkait dengan masalah dukungan terhadap Capres Bapak Anis Rasit Masyedat Seperti sudah disampaikan pada saat Nasdem menyampaikan deklarasi dulu Itu kita tekankan bahwa Masalah deklarasi partai per partai Itu adalah sangat tergantung kepada proses internal masing-masing partai Dan kami sangat menghargai Menghormati sikap masing-masing partai Nasdem merupakan partai yang proses internalnya lebih duluan Kemudian disusul oleh Partai Demokrat Nah, kami di PKS Tentu juga terus melakukan proses internal kita Dan pada waktunya kami tentu juga menyampaikan deklarasi Sebagaimana Nasdem maupun Demokrat Mungkin banyak yang bertanya Apa benar PKS ini dukung Pak Anis? Saya katakan Kalau PKS ini tidak dukung Pak Anis Maka tidak mungkin saya ada terus-terusan di dalam tim kecil ini Saya dalam tim kecil ini adalah merupakan utusan resmi partai Jadi kalau saya terlibat di tim kecil ini Menunjukkan bahwa memang PKS dukung Pak Anis Masalahnya deklarasi kapan itu adalah proses internal kami Jadi kami tuntaskan itu Nanti pada waktunya kami akan mendeklarasikan Demikian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih